Setiap muslim sudah hafal amalan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah r.a. Tapi jarang sekali muslim yang kuat mengamalkannya. Padahal fadilahnya sangat luar biasa. Setiap muslim sudah hafal doanya. Insyaallah setiap muslim sudah hafal. Hanya saja cara mengamalkannya kapan dan dimana ini yang perlu kita jelaskan. Eh siapa tahu masih banyak saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat yang ingin mengamalkannya. Karena fadilahnya sangat luar biasa. Sehingga Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah binti Rasulullah s.a.w. memiliki duriah-duriah yang luar biasa. Setelah beliau mengamalkan amalan ini, maka beliau dicukupi oleh Allah azzawajalla. Rizkinya kecukupan, tidak kekurangan lagi. Anak-anaknya soleh-solehah luar biasa. Dari duriah Sayyidina Hasan dan Hussein. Oleh sebab itu, marilah kita mengkaji satu hadis suhih riwayat Imam Bukhari. Nomor hadis 3705. Riwayat dari siapa? Ya dari Sayyidina Ali bin Abi Talib. An Ali bin Abi Talib bin R.A. Telah diruwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib R.A. Anna Fatimah R.A. Sesungguhnya, Sayyidina Fatimah R.A syakat. Yaitu mengadu oleh Sayyidina Fatimah. Pada sesuatu yang menimpa kepadanya dari bekas gilingan batu. Jadi pada Yaman Rasulullah itu kan, kalau menumbuk makanan digiling dengan menggunakan batu besar. Sehingga tangannya Sayyidina Fatimah itu melepuh. Melepuh bahkan kapalan begitu. Ya ini seorang putri Rasulullah loh ya. Seorang putri Rasul yang bisa menguasai separuh dunia tatkala itu. Tetapi putri satu-satunya yang disayang tetap bekerja. Menggiling makanan sendiri. Menggunakan batu sehingga tangannya lecet-lecet. Kemudian hingga kapalan begitu. Lalu, tiba-tiba datanglah seorang tawanan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritanya itu setelah Rasulullah SAW membawa banyak tawanan perang. Sehingga Sayyidina Ali sebenarnya menganjurkan kepada Sayyidah Fatimah. Wahi Fatimah. Ini ayahnya Rasulullah SAW telah pulang dari perang. Membawa banyak tawanan perang. Ada banyak itu tawanan-tawanan perang. Yang mungkin kalau engkau mau meminta satu saja pelayan. Pelayan atau pembantu. Maka mungkin Rasulullah akan memberikannya satu pelayan untukmu. Kemudian. Lalu pergilah oleh Sayyidah Fatimah. Dan tidak mendapati Rasulullah. Mengapa? Rasulullah kan menemui para tawanan perang. Lalu mendapati oleh Sayyidah Fatimah. Aisyidah pada Sayyidah Aisyah. Lalu mengabarkan oleh Sayyidah Fatimah pada Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Fatimah ketemu pada Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Fatimah memberikan kabar. Wahi Aisyah, wahi Bunda. Tolong nanti kalau ketemu Rasulullah s.a.w. sampaikan. Saya Fatimah ingin meminta satu pembantu saja dari tawanan perang itu. Falamma ja'an Nabiya s.a.w. akhbaratuhu a'isyatu bimaji'i Fatimah. Lalu ketika Nabi Muhammad s.a.w. telah datang kepada Sayyidah Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah mengabarkan kepada Rasulullah s.a.w. Pada kedatangannya Fatimah. Sayyidah Aisyah matur. Bilang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi putrimu yang kau cintai yaitu Sayyidah Fatimah az-Zahraq. Telah datang menemuimu tetapi tidak mendapatimu. Lalu dia mendapati saya. Kemudian dia mengabarkan bahwa Belionya minta satu pembantu saja kepadamu Rasulullah. Faja'an Nabiya s.a.w. ilayna. Lalu kata Sayyidina Ali bin Nabi Talib mengisahkan. Datanglah oleh Nabi Muhammad s.a.w. ilayna kepada kami. Yaitu kepada Ali bin Nabi Talib dan Sayyidah Fatimah az-Zahraq. Dan sungguh telah mengambil oleh kami pada tempat tidur kami. Artinya, Tadkala Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah sudah siap-siap untuk tidur berbaring. Fadhhabtu li'akuma. Lalu pergi oleh aku li'akuma agar berdiri oleh aku. Kata Sayyidina Ali, Karena mengetahui Rasulullah s.a.w. datang menemui beliau berdua, Maka Sayyidina Ali langsung bangkit ingin berdiri. Lalu bersabda oleh Rasulullah s.a.w. Tetaplah kalian berdua di tempat kalian berdua. Lalu Rasulullah s.a.w. duduk di antara kami. Sehingga mendapati oleh saya, Kata Sayyidina Ali, Pada lembutnya kedua telapak kakinya Rasulullah s.a.w. di atas dadaku. Nah ini maksudnya bagaimana? Kan Sayyidah Fatimah beserta Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah, Tidurnya kan tidak menggunakan kasur gitu. Tidak menggunakan amben. Tetapi beliau berdua tidurnya ya di tanah dengan menggunakan tikar begitu. Jadi Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah itu tidurnya di tanah pakai tikar. Kemudian Rasulullah s.a.w. duduk di antara mereka berdua. Nah ini, Satunya suhabat, satunya kan putrinya. Ya menantu dan putrinya. Rasulullah s.a.w. duduk di antara Sayyidina Fatimah dan Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mendapati dinginnya kedua telapak kakinya Rasulullah. Pas begitu nempel di dadanya Sayyidina Ali. Fakala lalu bersabda oleh Rasulullah s.a.w. Ala u'allimukuma khairan mimma sa'al tumani. Ala ingat-ingatlah u'allimu mengajarkan oleh saya kuma kepada kalian berdua khairan pada sesuatu. Mimma yang lebih, Mimma dari sesuatu. Yang lebih baik daripada sesuatu sa'al tumani yang meminta oleh kalian berdua ini kepadaku. Jadi ceritanya ini kan Sayyidina Fatimah minta pembantu. Minta pembantu kepada Rasulullah s.a.w. Karena tangannya melepuh, lecet-lecet. Akibat sering dipakai untuk menggiling makanan menggunakan batu besar. Tetapi Rasulullah s.a.w. tidak memberikan pembantu. Hanya memberikan doa coba. Kalau orang zaman sekarang bagaimana ini? Jadi Rasulullah s.a.w. memberikan doa amalan kepada Sayyidina Fatimah dan kepada Sayyidina Ali. Apa sabda beliau? Apabila telah mengambil oleh kalian berdua, pada tempat tidur kalian berdua. Artinya apabila kalian berdua ingin menjelang tidur, Tukabiro arba'an wa thalathina Tukabiro bertakbirlah oleh kalian berdua, Wai Ali dan Fatimah, Arba'an wa thalathina sebanyak 34 kali. Bertakbir 34 kali. Watusabihah thalathan wa thalathina Dan bertasbihlah oleh kalian berdua, Sebanyak 33 kali. Watahmada thalathan wa thalathina Dan bertahmid oleh kalian berdua, Sebanyak 33 kali. Fahuwa khairun lakumah Maka bermula amalan itu, Yaitu lebih baik. Lebih baik lakumah bagi kalian berdua. Min khadimin daripada seorang pembantu. Akhraja wa al-Bukhariu Akhraja telah mengeluarkan hubadah hadis al-Bukhariu Al-Bukhariu al-Bukhari Nomor hadis 3705. Jadi amalannya kan semua umat Islam sudah hafal. Setiap menjelang tidur, Sudah masuk ke dalam ranjang, Membaca takbir sebanyak 34 kali, Tasbih 33 kali, Dan tahmid sebanyak 33 kali. Nah, bacaan takbir itu apa? Eh, siapa tahu ada yang belum tahu. Takbir itu ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sebanyak 34 kali. Kemudian tasbih, Subhanallah, 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 sebanyak 33 kali dan tahmid Alhamdulillah 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 sebanyak 33 kali silahkan diamalkan secara istiqomah insyaallah hasilnya sangat sungguh luar biasa bi'idnillah